Halo sahabat, jumpa lagi di MC Channel Di video kali ini, saya ingin bagikan tutorial bagaimana cara mengatur kunci SIM di beberapa tipe ponsel ya Dan seperti biasa, jangan lupa untuk share video ini agar lebih bermanfaat Oke sahabat, untuk ponsel yang pertama kita akan coba di Samsung ya Di sini Samsung J5 Prime dan bisa juga diterapkan cara atur kunci SIM-nya ini di tipe Samsung lain ya Mungkin sedikit berbeda, tapi tidak akan jauh berbeda ya Kemudian setelah itu, kita masuk di menu pengaturannya Kemudian kita bisa pergi ke pengaturan layar kunci dan keamanan ya Kemudian kita cari keamanan lainnya Dan di atas itu ada tulisan atau menu atur kunci kartu SIM ya Jadi saya ulangi Pengaturan, kemudian pengaturan layar kunci dan keamanan Kemudian pengaturan keamanan lainnya ya Seperti ini Kemudian pilih menu atur kunci kartu SIM ya Kita aktifkan notifikasinya ini, kita aktifkan Kemudian kita masukkan pin ya Di sini tidak boleh lupa Pin standar itu 1234 ya Pin standar untuk kartu SIM ini ya Jadi seperti ini kartu SIM sudah aktif terkunci ya Dan ketika kita membuka kartu SIM ini Kemudian kita masukkan lagi Maka secara otomatis ponsel akan minta pin atau minta kunci kartu SIM-nya ya Nah seperti ini ya Oke ini untuk di HP Samsung Lalu kemudian bagaimana cara menonaktifkan kartu atau kunci kartu ini Seperti biasa seperti tadi ya Kita masuk ke pengaturan keamanan lainnya Lalu di bagian atur kunci SIM ini Kita nonaktifkan saja Tombolnya ini ya Kita nonaktifkan Lalu masukkan pinnya yang tadi Dan kita oke Maka kartu SIM sudah tidak terkunci pin lagi Dan di ponsel yang kedua Saya gunakan tipe OPPO ya Tipe OPPO A1K Dan bisa diterapkan di tipe OPPO lain ya Dengan cara yang sama Atau mungkin kalau versi OSnya lebih tinggi Hanya berbeda sedikit ya Namun intinya sama ya Di cara atau proses atur pin SIM-nya ya Dan seperti biasa kita masuk di pengaturan Kita pergi ke pengaturan Kemudian kita pilih pengaturan tambahan ya Sorry-sorry perangkat privasi ya Kita temukan siapkan kunci kartu SIM Jadi di pengaturan itu masuk di perangkat dan privasi Kemudian siapkan kunci kartu SIM Nah setelah disini kita bisa aktifkan tombolnya Lalu kita masukkan pin SIM ya Seperti tadi 1, 2, 3, 4 Atau boleh kalian buat pin sendiri Tapi jangan sampai lupa seperti itu ya Dan ini untuk atau cara mengatur kunci SIM di HP OPPO Kemudian di ponsel yang ketiga Disini ada Sony Xperia ya Sony X Performance Seperti biasa kita masukkan dulu kartu SIM-nya Untuk apa namanya Mengatur kunci pin Atau mengatur kartu SIM Mengunci kartu SIM Seperti itu ya Kita di pengaturan ini Pergi ke pengaturan Lalu kita pilih menu layar kunci dan keamanan ya Di menu ini kita cari kunci kartu SIM ya Nah seperti ini kita temukan langsung kita aktifkan tombol aktifasinya Kemudian kita bisa masukkan pinnya ya Pin yang standar atau pin yang kalian buat sendiri Tapi jangan sampai lupa ya Seperti ini ya untuk di HP Sony Xperia sangat mudah Kemudian di HP yang keempat kita ada HP Vivo ya Ini Vivo Y71 Dan bisa diterapkan juga di Vivo tipe lain Walaupun versi di atasnya akan sedikit sama ya Tidak terlalu jauh perbedaannya Seperti biasa kita akan pergi ke menu pengaturan ya Kita pergi ke pengaturan Lalu di menu pengaturan kita cari Kita cari pengaturan lainnya ya Di pengaturan lainnya kita pilih menu keamanan Lalu pilih pengaturan kunci kartu SIM ya Jadi saya ulangi pengaturan Di pengaturan kita pilih pengaturan lainnya Kemudian keamanan ya Pilih keamanan lalu pengaturan kunci kartu SIM ya Untuk HP Vivo nya Lalu kita aktifkan lagi tombol kunci kartu SIM nya Kemudian kita masukkan password atau PIN SIM nya Yang standar atau boleh kalian buat sendiri juga Oke seperti ini untuk HP Vivo Kemudian di ponsel berikutnya Di sini ada ponsel Xiaomi atau Redmi 5 ya Seperti biasa kita masukkan dulu kartu SIM nya Untuk kemudian kita atur kunci SIM nya nanti ya Nah seperti itu kita cari menu pengaturan ya Menu pengaturan Nah di pengaturan ini Kita akan cari sandi dan keamanan ya Menu sandi dan keamanan Sebelah mana ini Nah sini ya sandi dan keamanan Lalu di sini ada menu privacy ya Kita pilih privacy Lalu kunci SIM disini ya Seperti ini Namun di HP ini tidak aktif kartu SIM nya Karena masalah di email ya Jadi sandi keamanan ya Kita masuk di sandi keamanan Kemudian privacy Kita pilih privacy Lalu kita masuk di kunci SIM ini ya Cuma di sini tidak aktif Karena ponselnya terblokir email nya ya Jadi seperti itu Untuk tipe Xiaomi Bisa diterapkan Cara atur kunci SIM nya Oke sahabat MC Sekian dulu untuk tutorial Cara mengatur kunci SIM Di semua tipe ponsel Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!